Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 9 dengan kasus bootloop hanya muncul di tampilan logo Mi saja dan handphone ini tidak bisa masuk ke recovery juga tidak bisa masuk ke fastboot mode biasanya untuk masuk ke recovery mode kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power dalam posisi handphone bootloop seperti ini namun kita coba untuk masuk ke recovery mode setelah handphone mati handphone menyala lagi kita tetap tekan dan tahan tombol volume atas namun handphone ini tidak mau masuk ke recovery mode jadi kita tidak bisa melakukan wipe data via recovery ataupun update firmware menggunakan Mi Assistant mode dan juga handphone ini tidak bisa masuk ke fastboot mode sudah kita tekan tombol volume bawah dan tombol power tidak muncul tampilan logo fastboot di layarnya juga oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan file-nya dan file ini untuk apa tentu saja untuk melakukan flashing firmware pada Redmi Note 9 yang pertama kita install adalah MTK driver langsung aja klik next next kemudian install dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai apabila muncul notifikasi Windows security seperti ini bisa kita pilih install this driver software anyway kemudian kalau sudah selesai installnya kita klik saja finish selanjutnya disini sudah kita siapkan firmwarenya ada file dengan nama firmware unbreak Redmi Note 9 merlin magelang flasher kita klik kanan kemudian ekstrak disini aja tidak ada password untuk mengekstrak firmwarenya kita tunggu sampai proses extracting file firmwarenya selesai selesai kemudian setelah selesai proses ekstraknya akan muncul folder hasil extracting file firmwarenya jadi folder ini nanti akan kita flashingkan pada Redmi Note 9 menggunakan spflash tool langsung aja kita ekstrak file spflash toolnya klik kanan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder spflash toolnya dan kita jalankan spflash tool dengan cara kita double klik file flashtool.exe kemudian akan muncul tampilan seperti ini jika muncul notifikasi the scatter file cannot find bisa kita klik ok aja sampai spflash toolnya berjalan langkah selanjutnya kita akan mengisi setiap kolom pada spflash tool yang pertama ada kolom download agent akan kita isi dengan file caranya klik menucus di sebelah kanan kolomnya lalu kita arahkan ke folder spflash toolnya dimana tadi kita mengekstraknya kita arahkan ke situ kita buka folder spflash tool kemudian kita ambil file di dalam folder spflash tool ini yaitu file dengan nama mtk all in one da bin kita pilih filenya lalu kita pilih open sampai ter input pada kolom download agent seperti ini kemudian di bagian bawahnya ada kolom scatter loading file jadi kolom ini akan kita isikan dengan file scatter yang ada di dalam folder firmwarenya di dalam folder image jadi ada file dengan nama mt6768 android scatter txt file ini akan kita inputkan pada kolom scatter loading file caranya klik menucus di sebelah kanan kolomnya kemudian kita arahkan ke folder firmwarenya cari aja dimana tadi kita meletakkan atau mengekstrak firmwarenya lalu kita inputkan file mt6768 android scatter txt dan kita klik open sampai muncul partisinya di bagian kotak tengah pada spflash tool ini kemudian kolom yang ketiga ada authentication file pada kolom ini kita kosongin saja kemudian di bagian bawah kolom authentication file ada menu downloadnya disini dari download only kita ubah menjadi firmware upgrade jadi wajib kita pilih firmware upgrade agar email pada redmi note 9 nya aman pada saat proses flashing nya dan setelah selesai flashing email nya tidak hilang kemudian kita membutuhkan satu aplikasi terakhir ada mtk security bypass kita klik kanan filenya kemudian ekstrak disini dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file mtk security bypass action nya sampai aplikasinya berjalan jadi fungsi aplikasi ini adalah untuk membypass keamanan akun agar kita bisa melakukan flashing firmware tanpa perizinan akun mi atau bypass out istilahnya oke kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita pilih menu disable out pada mtk out bypass tool nya sampai muncul keterangan waiting for mtk USB device kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tapi tetap kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh mtk out bypass tool nya dan ternyata untuk bypass out nya gagal kita akan ulangi lagi jadi bisa kita lepaskan dulu kabel data dari handphone nya kemudian kita nyalakan ulang handphone nya dengan menekan dan menahan tombol power tekan dan tahan terus sampai muncul logo redmi atau mi di layar handphone ini kita nyalakan ulang untuk mengulangi bypass out nya oke kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi kemudian pilih menu disable out pada mtk out bypass tool nya kemudian kita matikan ulang handphone nya tekan volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone mati ketika handphone mati lepaskan tombol power nya tahan dulu untuk menekan kedua tombol volume sampai handphone ini terbypass out nya oleh mtk out bypass tool seperti ini jadi mtk out disable success kemudian kita bisa menggunakan sp flash tool nya sekarang ataupun tool lain ya untuk proses flashing firmware oke karena disini kita menggunakan sp flash tool kita akan langsung flashing aja firmware nya caranya kita klik langsung menu download pada sp flash tool dan kita tunggu sebentar oh ternyata podcom pada handphone ini tidak terbaca oleh sp flash tool nya jadi ketika kita klik menu download tidak ada proses flashing pada handphone ini oke kita akan ulangi sekali lagi untuk mem bypass out pada redmi note 9 ini bisa kita lepaskan dulu kabel data dari handphone nya kemudian kita nyalakan handphone ini kemudian setelah handphone menyala kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita bypass ulang out nya kemudian nanti ada satu bagian yang perlu kita setting pada sp flash tool agar handphone tetap bisa terbaca dan proses flashing bisa dilanjutkan oke ini dia sudah kita pilih menu disable out pada mtk out bypass tool kemudian handphone sudah terhubung ke komputer kita matikan ulang handphone nya saat handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan dulu kedua tombol volume dan handphone sudah berhasil terbypass out nya sekarang kemudian pada sp flash tool kita masuk dulu ke menu option kemudian pilih menu option lagi kemudian pilih menu connection kemudian di bagian sini dari UART kita ganti menjadi USB yang menyebabkan flashing tidak bisa berjalan karena pada bagian UART tidak terdeteksi kompot nya jadi sekarang kita pilih USB saja kemudian close menu option dan kita ulangi untuk klik menu download pada sp flash tool perhatikan proses flashing nya sudah bisa berjalan kita tunggu saja sampai proses flashing firmware Redmi Note 9 ini selesai untuk durasi flashing nya kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan durasi video ini kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah proses flashing nya selesai muncul notifikasi download OK sekarang proses flashing nya sudah selesai kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphone nya dulu karena handphone tidak menyala otomatis maka akan kita nyalakan manual lepaskan dulu kabel data dari handphone nya lalu kita tekan dan tahan tombol power pada handphone ini dan kita tunggu sampai muncul logo Redmi di layarnya kalau handphone sudah menyala selanjutnya kita tunggu sampai proses loading nya selesai ini handphone kita hubungkan ulang ke komputer menggunakan kabel data dengan maksud agar handphone ini tetap terjaga daya baterai nya jadi pada saat proses loading handphone tidak kehabisan baterai kemudian untuk durasi loading nya kita percepat juga agar tidak terlalu lama memakan waktu dan ternyata firmware yang kita gunakan adalah MIUI 12 sekarang handphone ini sudah sembuh dari boot loop tinggal kita set up sampai ke tampilan menu jadi metode ini juga bisa teman-teman gunakan untuk melakukan flashing Redmi Note 9 dari engineering room jadi teman-teman yang mengalami kasus hilang e-mail pada Redmi Note 9 kemudian sudah di repair sudah ditulis ulang e-mail nya menggunakan MAUI Meta bisa melakukan flashing ulang mengembalikan room nya ke MIUI dengan metode ini kemarin untuk cara repair e-mail mengembalikan e-mail yang hilang pada Redmi Note 9 sudah aku bikin video nya silahkan di cek di video sebelumnya kemudian metode ini juga bisa digunakan bagi teman-teman yang ingin melakukan downgrade firmware dari MIUI 13 ke MIUI 12 oke ini dia untuk proses setup nya sudah selesai handphone sudah masuk ke tampilan menu dan kebetulan handphone ini menggunakan MIUI 12 bagi teman-teman yang ingin upgrade silahkan bisa di upgrade via OTA saja via menu pembaruan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton